Pemirsa Kejaksaan Agung menangkap tersangka kasus korupsi Tata Niaga Komunitas Timah, Henry Lee, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, usah dirinya kembali dari Singapura. Direktur penyelidikan Jampit Sus Kejagung, Abdul Kohar, mengatakan, Henry Lee selama ini menjalani pengobatan di Singapura. Henry Lee juga mengatakan, paspor Henry Lee habis akhir bulan ini. Usai ditangkap, Henry Lee langsung dibawa ke Gedung Kejaksaan Agung pada Senin malam. Henry Lee kemudian digiring ke Jaksa ke dalam Gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Henry yang menurut juga merupakan bos maskapai Sriwijaya R ini diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi tiwa. Henry menjabat sebagai Beneficiary Owner PT Tim dan telah tetapkan sebagai tersangka sejak bulan April 2024. Sebelumnya Henry Lee selalu mangkir setiap kali Kejagung menjatuhalkan pemanggilan dan berdalih masih berada di Singapura untuk pengobatan. Tersangka Henry Lee diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direkturat Penyidikannya Pejus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Terima kasih telah menonton!